Intro Oke selamat datang di Anakademi bersama saya Jibang Piyota Gawang Nah kali ini kita akan cuma membahas yaitu Oke selamat datang di channel youtube saya di channel ruang para bintang Nah kali ini kita akan kembali membahas soal SCE ya SCE tahun 2019 Nah kita akan bahas soal nomor 8 Nah disini diberikan soalnya Didefinisikan barisan An dengan A1 sama dengan 2 per 7 Dan untuk An lebih besar sama dengan 1 Nah ini dari An tambah 1 sama dengan 2 An ketika An lebih besar sama dengan 0 Ya lebih kecil dari setengah gitu Nah lebih kecil dari setengah Kemudian dia bernilai 2 An kurang 1 Ketika An nya itu lebih besar sama dengan setengah Lebih kecil dari 1 Jadi pertanyaannya adalah nilai dari A2019 A2019 baru kemudian dibagi dengan A2020 dikurang A2018 Nah oke sekarang kita coba mulai menyelesaikannya ya Nah jadi kita lihat disini ya Oke sekarang kita coba lihat Nah kita mulai ya Nah berarti disini A1 ya kan sama dengan 2 per 7 gitu Nah jadi kita mau mencari A2 gitu Berarti A2 adalah Nah tadi kan An tambah 1 ya Nah berarti ketika An nya 1 maka diperoleh Nah berarti N nya 1 berarti diperoleh jadinya An A2 ya Jadi A2 ya Sama dengan Nah jadi kita cek Nah 2 per 7 ini ya Masih disini Di interval lebih besar sama dengan 0 lebih kecil setengah ya Jadi kita buat berarti 2 kali dari A1 gitu 2 kali dari A1 sama dengan 2 kali dari 2 per 7 Yaitu 4 per 7 gitu Oke Nah kemudian kita coba lanjutkan Nah berarti disini bisa kita lihat Nah kalau misalnya kita lihat untuk A3 ya Berarti N nya 2 Berarti kan kita mau cari adalah A3 gitu Berarti Kalau di A3 berarti yang kita lihat adalah A2 nya Nah A2 nya bagaimana A2 nya kalau disini kita lihat adalah 4 bagi 7 Sudah lebih besar dari setengah Karena itu 0,57 gitu ya Nah berarti kita buat disini adalah 2 kali A2 Dikurang 1 gitu Jadi sama dengan 2 kali dari 4 per 7 4 per 7 kita kurang 1 gitu Berarti ini adalah 8 per 7 Kita kurangi 7 per 7 Jadi 8 per 7 berarti 1 per 7 ya Oke Nah kemudian kita mau cari adalah nilai dari Ketika N nya 3 atau kita mencari A4 Nah berarti A4 ya kan Sama dengan 1 per 7 Kalau kita cek 1 per 7 Berarti ini adalah Berarti ini adalah Berarti ini adalah Di antara interval yang Lebih besar dari 0 ya Lebih besar sama dengan lebih kecil dari A1 ya Lebih besar sama dengan 0 Oke Berarti kita ambil disini Berarti 2 kali dari A3 Nah berarti sama dengan 2 kali dari 1 per 7 gitu Nah Sama dengan 2 per 7 Oke Nah jadi kalau kita cek Maka dia kembali lagi ke 2 per 7 Tadi ke A1 Nah kita coba ambil A5 nya ya Kita coba tes Ketika N nya 4 Berarti ini menjadi A5 Berarti 2 kali Ya 2 kali A4 Ini jadinya 2 kali A4 Berarti dia 2 kali 2 per 7 Sama dengan 4 per 7 gitu Nah jadi sama ketika misalnya A6 berarti jadinya 2 kali A5 dikurang 1 Berarti dia 2 kali 4 per 7 Dikurang 7 per 7 ya Berarti inilah 1 per 7 gitu Oke Nah jadi kita lihat Polanya berulang Nah jadi kalau kita cek polanya Berarti yang pertama tadi A1 A2 A3 Ya A4 A5 A6 gitu Sampai dia nanti A2 A2018 A2019 A2020 gitu ya Oke Nah jadi A1 nya adalah 2 per 7 A2 nya adalah 4 per 7 A3 nya 1 per 7 Ini 2 per 7 4 per 7 1 per 7 gitu Nah jadi berulang dia terus Jadi kalau kita cek berarti Satu kelompok ini Satu kelompok ini adalah Satu kelompok yang berulang Jadi kalau kita cek ketika dia dibagi 3 Ini 1 per 7 Berarti ketika dia bisa dibagi 3 3 bagi 3 6 bagi 3 Jadi kalau kita cek Kalau kita cek Dia yang habis dibagi 3 dari 2016-2019 Ini adalah 2019 2019 kalau kita bagi 3 Maka dia adalah Kita coba ya 2019 Kita bagi 3 Berarti disini dapat 6 Berarti 18 1 Berarti sini adalah Sekitar 3 3 Berarti 9 Berarti sini 20 Berarti 29 Ini jadinya 2019 2019 2019 Kita bagi 3 Ketisnya 2019 Dibagi 3 20 6 Berarti 18 Berarti disini 2 Berarti disini 2 2 ini 2 Sarah 21 21 Berarti kita buat 7 7 7 7 7 7 7 7 21 9 9 6 7 3 Nah Jadi 673 Berarti nanti ada 673 kali bentuk 1 kelompok seperti ini Berarti pada saat dia Berarti pada saat dia Otomatis dia berarti pada saat dia 2019 dia 1 per 7 ya Berarti disini bisa kita lihat berarti disini 1 per 7 Berarti di 2018 berarti dia 4 per 7 ya 4 per 7 berarti disini 2 per 7 gitu Nah inilah dia Untuk A 2018 A 2019 dan A 2020 gitu Jadi pertanyaannya tadi kan adalah A 2020 Per A 2019 ya A 2019 2019 Per A kurang A 2020 Dikurang A 2018 gitu Nah jadi ini sama dengan 1 per 7 per 2 per 7 Dikurang 4 per 7 Sama dengan 1 per 7 per Min 2 per 7 Sama dengan Min setengah Oke Jadi jawabannya adalah Min setengah ya Oke sekarang kita cek jawabannya disini Ya Jawabannya adalah E ya Oke demikian penyelesaiannya Semoga bermanfaat Terima kasih Masih